BISMILLAHIRAHMANIRAHIM Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Shalom, salam sejahtera untuk kita semua Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan Saudara-saudaraku rakyat Indonesia yang saya cintai Hari ini, baik dalam kapasitas saya selaku pribadi maupun selaku pemimpin Partai Demokrat saya bersyukur dan lega karena akhirnya KPU telah dapat mengumumkan hasil perolehan suara pemilu 2019 kita tahu banyak yang memperkirakan KPU tidak bisa melaksanakan tugas penghitungan suara ini dengan baik dan tepat waktu kita juga bersyukur dan lega karena isu akan terjadinya aksi-aksi kerusuhan masa pada saat KPU mengumumkan perolehan suara ini utamanya hasil Pilpres 2019 Alhamdulillah tidak terjadi paling tidak pada hari ini Saya berdoa kepada Allah SWT Tuhan yang Maha Kuasa Semoga situasi aman, damai, dan tertib dapat terus dijaga Meskipun ruang bagi rakyat untuk menyampaikan pendapat termasuk aksi protes tetap dibuka dan dijamin oleh negara Kuncinya adalah protes apapun dapat dilakukan secara bertanggung jawab tertib dan damai Tadi siang saya menyimak pernyataan kedua capres kita Bapak Jokowi dan Bapak Prabowo Subianto Kembali saya bersyukur dan lega karena Bapak Prabowo dalam menyampaikan penolakan atau gugatannya terhadap hasil Pilpres yang dihitung oleh KPU akan dilakukan melalui jalan konstitusi Tapsiran saya melalui Mahkamah Konstitusi Jalan yang dibuka dan disediakan oleh konstitusi kita Bapak Prabowo juga menyuruhkan kepada para pendukungnya agar tetap menjaga keamanan dan ketertiban umum Dan dalam menyampaikan pendapatnya di depan umum tetaplah dilaksanakan secara damai berakhlak dan konstitusional Pak Prabowo Apapun hasil dari gugatan Bapak ke Mahkamah Konstitusi nanti secara akan mencatat Bapak adalah seorang konstitusionalis serta seorang yang menghormati peranata hukum juga champions of democracy sebuah legacy yang akan dikenang dengan indahnya oleh generasi mendatang Saya makin bersyukur dan lega karena Bapak Jokowi telah menyampaikan bahwa akan menjadi pemimpin dan pengayom dari seluruh rakyat Indonesia akan berjuang keras demi terwujudnya keadilan sosial dan mengajak bersatu padu membangun bangsa dan tanah air tercinta Komitmen pemimpin seperti itulah yang ditunggu dan sangat diharapkan oleh rakyat untuk diwujudkan setelah pemilu ini usai baik oleh mereka yang memilih Pak Jokowi dan Pak Ma'ruf Amin maupun yang tidak memilihnya Inilah awal yang baik bagi rukun dan bersatunya kembali bangsa Indonesia yang hampir setahun berada dalam kontestasi yang keras dan polarisasi yang ekstrim juga awal yang indah bagi terbasuhnya luka di antara anak bangsa serta bagi rekonsiliasi dan bersatunya kembali anak bangsa secara terhormat mengiringi ucapan selamat saya kepada Bapak Jokowi Dodo dan Bapak Ma'ruf Amin dalam kapasitas saya sebagai Presiden Republik Indonesia ke-6 atas kepercayaan rakyat yang diberikan kepada Bapak berdua untuk pada saatnya memimpin Indonesia 5 tahun mendatang saya menyambut baik dan mendukung penuh komitmen dan tekad mulia Bapak berdua untuk memimpin dan mengayomi rakyat Indonesia secara adil tanpa kecuali semoga Allah meridoinya dan semoga sejarah menorehkan tinta emasnya Saudara-saudara berkaitan dengan hasil penghitungan suara untuk pemilu legislatif meskipun perolehan suara dan kursi Partai Demokrat di Parlemen menurun pada prinsipnya kami menerima hasil pemilu legislatif tahun 2019 ini jika Partai Demokrat harus mewadai permohonan para caleg untuk melakukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi karena merasa dirugikan didapilnya masing-masing padahal mereka telah berjuang secara gigih jujur dan mentaati segala undang-undang tidaklah menghalang-halangi sikap kami untuk menerima hasil pemilu 2019 ini bersamaan dengan itu Partai Demokrat juga mengucapkan selamat kepada partai-partai politik yang memiliki perolehan kursi di DPR yang lebih banyak dibandingkan pemilu 2014 yang lalu sungguh pun demikian kami harus berterus terang banyak permasalahan yang terjadi dalam pemilu 2019 ini oleh karena itu dengan niat dan tujuan yang baik serta dilandasi oleh kecintaan kami kepada demokrasi dan pemilu yang makin baik Partai Demokrat akan menuntaskan evaluasi menyeluruh yang saat ini tengah kami lakukan pada saatnya nanti hasil evaluasi ini akan kami sampaikan kepada negara dan pemerintah termasuk lembaga-lembaga penyelenggara pemilu agar pemilu 2024 mendatang dapat dilaksanakan lebih berkualitas dan lebih demokratis serta lebih damai lebih jujur dan lebih adil sehingga tercipta fair play dan rasa keadilan yang sejati bagi para peserta pemilu pandangan dan saran Partai Demokrat untuk perbaikan dan penyempurnaan pemilu 2024 mendatang akan mencakup sistem undang-undang dan aturan pemilu yang lebih tepat serta pelaksanaan kampanye dan pemungutan suara termasuk penghitungannya yang lebih kredibel akuntabel dan transparan di atas segalanya kami Partai Demokrat yang insya Allah akan selalu menjadi peserta pemilu dan pencinta demokrasi yang setia sangat menyayangi negara kesatuan Republik Indonesia kami yakin negara juga akan memberikan kasih sayangnya kepada kami demikianlah pernyataan saya selaku pribadi dan selaku pemimpin Partai Demokrat dengan doa dan harapan semoga pemilu 2019 ini segera berakhir dengan baik damai dan indah agar bangsa dan negara kita segera melangkah ke depan untuk membangun hari esok yang lebih baik terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Om Santi 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 Om Terima kasih